Keberadaan Xinjiang membuat kebangkitan Tiongkok tidak bisa dihindari. Anda tidak akan bisa memahami sepenuhnya betapa luasnya sebuah provinsi hingga Anda menginjakkan kaki di Xinjiang, sebuah wilayah otonom di barat laut Tiongkok. Merupakan wilayah gurun pasir dan pegunungan yang sangat luas. Ini adalah rumah bagi banyak kelompok etnis minoritas, termasuk orang-orang Uyghur. Xinjiang adalah subdivisi politik terbesar di Tiongkok. Mencakup lebih dari 1.6 total wilayah Tiongkok dan 1.4 panjang perbatasannya. Tanah yang begitu luas dan posisi geografis yang sangat strategis menjadikan Xinjiang sebagai kekuatan yang tak terhindarkan bagi bangkitnya Tiongkok. Mungkin banyak netizen beranggapan bahwa meski begitu luas, namun ekonomi Xinjiang tidak sebanding dengan provinsi-provinsi maju di bagian timur dan masih membutuhkan dukungan dari provinsi-provinsi tersebut. Menghambat pertumbuhan ekonomi negara, bahkan menjadi beban bagi kemajuan Tiongkok. Sebenarnya, anggapan semacam itu sama sekali keliru. Meskipun ekonominya tidak sebanding dengan provinsi maju di bagian timur, namun peran Xinjiang dalam bangkitnya Tiongkok tidaklah kalah pentingnya dengan provinsi di bagian lainnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa keberadaan Xinjiang adalah salah satu alasan mengapa bangkitnya Tiongkok tidak bisa terbendung. Mengapa bisa begitu? Apakah Xinjiang benar-benar begitu penting? Sebagian besar sejarah Xinjiang dalam sejarah Tiongkok dikenal sebagai Siyu atau Barat Laut dan mencakup sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Xinjiang serta beberapa wilayah di Asia Tengah. Jejak aktivitas manusia di Xinjiang dapat ditelusuri hingga 7.000 tahun yang lalu. Berdasarkan penemuan arkeologi, pada zaman Neolitikum, orang-orang Xinjiang sudah menguasai keramik dan pola yang ditemukan mirip dengan yang ditemukan di wilayah Ningxia, Kangsu, dan Mongolia Dalam. Ini menunjukkan adanya pertukaran budaya dan teknologi di wilayah Barat Laut pada masa itu. Pada zaman dinasti Han, Changchen melakukan perjalanan ke Siyu, sehingga Xinjiang secara resmi masuk ke dalam peta Tiongkok. Pada saat itu, suku Xiongnu di wilayah Barat Laut seringkali menyerang perbatasan. Untuk mengatasi ancaman itu, setelah masa pemerintahan dinasti Han, Kaisar Han menetapkan kebijakan membuka Siyu. Setelah bertahun-tahun perang, dinasti Han akhirnya mendirikan prefektur jenderal Siyu di sana, memastikan jalur sutera tetap terbuka dan memfasilitasi pertukaran budaya antara timur dan barat. Kemudian, seiring dengan melemahnya kekuatan dinasti Han, Siyu secara bertahap direbut oleh kekuatan lain, hingga kembali masuk ke dalam peta wilayah Tiongkok pada masa dinasti Tang. Saat dinasti Tang berkuasa, dibentuk prefektur jenderal Ansi untuk mengelola wilayah Siyu, lingkup administrasinya mencakup sebagian besar wilayah Kyrgyzstan dan Kazakhstan yang sekarang ini. Ketika kekuatan dinasti Sung mulai melemah, mereka kehilangan wilayah yang sangat luas di Siyu. Pada masa dinasti Yuan, mereka memperluas wilayah mereka lagi. Dan Siwi sekali lagi dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Tiongkok. Pada masa dinasti Ming, pengendalian atas Siwi terus berlanjut, dan mereka mendirikan pasukan pintu gerbang Hami di wilayah Xinjiang. Dari sejarah ini, dapat dilihat bahwa hubungan antara Xinjiang dan dinasti-dinasti utama di Tiongkok adalah saling mendukung satu sama lain. Ketika dinasti-dinasti utama di Tiongkok sangat kuat, wilayah Siwi dimasukkan ke dalam wilayah mereka, yang pada gilirannya membantu dinasti-dinasti tersebut menjadi lebih kuat. Dinasti Qing menggantikan dinasti Ming, dan Xinjiang juga mengalami proses pengembalian yang sangat panjang. Ketika dinasti Qing pertama kali menguasai Tiongkok Tengah, Xinjiang berada di luar kekuasaan pemerintah Qing. Dan sejak awal pemerintahan Kangxi, mereka telah menggunakan kekuatan militer di wilayah barat laut, berharap untuk merebut kembali wilayah Xinjiang. Hingga masa pemerintahan Qianlong baru berhasil mengalahkan Kanat Zungar yang memegang kekuasaan di Xinjiang dan mengembalikan Xinjiang ke dalam wilayah Tiongkok. Justru mulai dari masa pemerintahan Qianlong, nama Xinjiang mulai digunakan secara resmi, yang berarti wilayah yang direbut kembali. Meskipun pemerintahan Qing kehilangan sebagian besar wilayahnya, mereka sangat memperhatikan pengendalian dan pengelolaan Xinjiang, yang juga sebagian besar mendorong pembangunan ekonomi Xinjiang. Pada akhir dinasti Qing, negara-negara Eropa terus mengganggu Tiongkok, terutama kekaisaran Rusia yang sangat rakus untuk ekspansi wilayah. Terus-menerus mencoba merebut wilayah Xinjiang-Diongkok, mendukung kekuatan di Asia Tengah untuk menyerang Xinjiang. Dengan dukungan kekaisaran Rusia, Yakub Beck menduduki Xinjiang dan menerapkan pemerintahan yang sangat kejam selama 11 tahun. Pada saat itu, dinasti Qing sedang menghadapi tekanan dari segara arah dan terbagi menjadi dua faksi. Salah satu faksi yang dipimpin oleh Li Hongchang berpendapat bahwa Tiongkok harus belajar dari kekuatan barat dan memperhatikan pengembangan angkatan laut. Xinjiang adalah daerah pedalaman barat laut yang tidak berpengaruh jika hilang. Sementara faksi yang dipimpin oleh Chuo Chung Tang berpendapat bahwa Xinjiang adalah benteng barat laut negara dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Karena keyakinan Chuo Chung Tang akhirnya terjadi peristiwa besar yang disebut pemberontakan di atas kaki. Ketika Chuo Chung Tang memimpin pasukan Xiang untuk berperang di Xinjiang, dia menemukan bahwa gurun besar di barat laut sangat kering dan tanpa kehidupan. Dia memimpin seluruh pasukannya menanam pohon di sepanjang jalan besar. Menurut catatan Chuo Chung Tang sendiri, dari Long County yang diberikan hingga area Kan Su Ning, sekitar 264 ribu pohon telah ditanam. Pohon Muiloh baru ditanam 3 ribu mil, menari angin musim semi melintasi Ben Batu Gyo. Ini adalah deskripsi dari Chuo Chung Tang yang menanam pohon selama perjalanan tentaranya. Namun, lebih dari 150 tahun, telah berlalu sejak saat itu. Dan pohon Willow Chuo Chung Tang yang tersisa di Xinjiang sekarang sudah sangat sedikit. Pentingnya Xinjiang telah diakui oleh Sun Yat-sen. Jika ingin mempertahankan bagian asli negara, cukup dengan memilih Wuhan sebagai ibu kota. Jika ingin menentukan negara-negara tetangga, ibu kota harus dipindahkan ke Xi'an. Jika ingin menaklukkan benua harus berbasis di Ili. Xinjiang memiliki luas lebih dari 1,6 juta kilometer persegi. Terletak di Barat Laut Tiongkok, berbatasan langsung dengan Asia Tengah, dan selama ribuan tahun merupakan bagian penting dari jalur sutra. Landscape unik Xinjiang dengan tiga gunung dan dua lembah berbeda secara mencolok dengan dataran tinggi Tibet. Oleh karena itu, jalan kereta darat benua Eurasia-Tiongkok hanya dapat melewati Xinjiang. Sementara Tibet hampir mustahil untuk dipikirkan. Dalam satu dekade terakhir, dengan munculnya inisiatif Bell and Road, Xinjiang telah menjadi bagian penting dari inisiatif tersebut. Semua jalur darat Tiongkok menuju Asia Tengah, Asia Barat, bahkan Eropa harus melewati Xinjiang. Koridor ekonomi China-Pakistan juga menggunakan Xinjiang sebagai titik transisi penting. Dengan menggunakan kereta api, jalan raya, dan sarana transportasi lainnya, Xinjiang menghubungkan daratan dalam negeri Tiongkok dengan pelabuhan Guadar di Pakistan. Ini bukan hanya jalur perdagangan penting, tetapi juga jalur energi penting. Sumber daya minyak dan gas alam di Asia Tengah dapat langsung diunggah di pelabuhan Guadar, dan kemudian masuk ke Tiongkok melalui pipa. Dengan menghindari Selat Malaka, ini tidak hanya dapat menjamin keamanan energi, tetapi juga dapat menurunkan biaya energi, yang sangat menguntungkan Tiongkok. Tentu saja, kerjasama dengan Tiongkok selalu menjadi win-win solution. Dan dalam proses ini, Pakistan juga mendapatkan manfaat yang sangat besar. Pembangunan jalan kereta api dan jalan raya telah mendorong perkembangan daerah sepanjang jalur, memberikan kontribusi sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Pakistan. Dengan bantuan Tiongkok, Pakistan telah membangun banyak pembangkit listrik, yang telah berhasil mengurangi masalah kekurangan energi di dalam negerinya. Kerjasama antara Tiongkok dan Pakistan dianggap sebagai contoh klasik dari inisiatif Bell and Road, menunjukkan makna konkret dari masyarakat internasional manusia. Xinjiang adalah pos terdepan Tiongkok menuju daratan Eurasia. Dan setiap strategi daratan yang menghubungkan Eurasia pasti akan dimulai dari sini. Meskipun perkembangan ekonomi Xinjiang sendiri tidak sekuat wilayah pesisir di bagian timur, namun posisinya dalam pembangunan ekonomi Tiongkok tidak boleh diabaikan. Karena setiap inci tanah di Xinjiang memiliki sumber daya yang sangat kaya. Xinjiang memiliki gurun terbesar di Tiongkok, meskipun lingkungannya sangat buruk dan tidak cocok untuk pertanian. Namun memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Teknologi pembangkit listrik Tiongkok sudah memimpin dunia. Dan banyak pembangkit listrik surya telah dibangun di gurun pasir Xinjiang. Energi bersih dalam jumlah besar dihasilkan dari sinar matahari. Dan kemudian melalui rencana mengirimkan listrik dari barat ke timur, mendukung pembangunan di wilayah timur, mendorong efisiensi energi, dan membantu Tiongkok mencapai strategi ganda karbon. Di bawah tanah sendiri terdapat cadangan energi fosil yang sangat melimpa, seperti minyak dan gas alam. Ladang minyak tarim di Xinjiang telah menghasilkan lebih dari 500 juta ton minyak dan gas, menjadi basis produksi minyak dan gas dangkal terbesar dan ladang minyak dan gas tertinggi ketiga di Tiongkok. Ladang minyak karamai ditemukan ladang minyak besar dengan cadangan lebih dari 1 miliar ton. Dan area yang tampaknya tidak berpenghuni di atas tanah sebenarnya penuh dengan sumber daya minyak dan gas. Menurut survei, cadangan minyak Xinjiang melebihi 20 miliar ton, atau sekitar 30 persen dari total cadangan minyak di Tiongkok. Di tengah kekurangan energi global, sumber daya petrokimia yang sangat besar di bawah tanah Xinjiang memastikan keamanan energi Tiongkok. Sumber daya mineral di Xinjiang juga sangat kaya. Hingga tahun 2022, Xinjiang telah menemukan 153 jenis mineral. Di antaranya, 103 jenis telah memiliki cadangan terbukti. Cadangan batu bara mencapai 219 triliun ton, atau sekitar 40 persen dari seluruh Tiongkok. Dan seluruh Xinjiang adalah sebuah tambang perawan yang menunggu untuk diolah. Dengan sinar matahari yang berkecukupan dan perbedaan suhu malam yang sangat besar, Xinjiang menghasilkan sebagian besar buah-buahan di Tiongkok, seperti melon dan anggur yang sangat terkenal di dunia. Sungai-sungai yang berasal dari lelehan saju gunung menyuburkan lahan pertanian di lembah, dan Xinjiang memiliki hasil pertanian per kapita tertinggi di seluruh Tiongkok. Produksi besar yang dihasilkan setiap tahun tidak hanya memenuhi kebutuhan penduduk setempat, tetapi juga banyak yang dapat diekspor ke provinsi lain, memberikan kontribusi besar bagi keamanan pangan negara. Pada tahun 2023, produksi kapas Xinjiang mencapai lebih dari 5 juta ton, atau lebih dari 90 persen dari total produksi Tiongkok, dan luas tanam dan produksi berada di peringkat pertama di Tiongkok selama 30 tahun berturut-turut. Kapas Xinjiang yang sangat terkenal di dunia, karena seratnya yang panjang dan teksturnya yang lembut dan nyaman, menjadi barang yang sangat diminati di pasar domestik maupun internasional. Itulah mengapa negara-negara barat sering memprovokasi suku minoritas Uyghur di sini. Kesimpulannya, posisi geografis yang sangat strategis dan sumber daya alam yang melimpah menjadikan Xinjiang sebagai kekuatan utama kebangkitan Tiongkok. Ketika Xinjiang menjadi pusat perdagangan Eurasia, ia pasti akan memainkan peran yang lebih penting dalam pembangunan Tiongkok, mendorong Tiongkok menuju masa depan yang lebih kuat. Salam Indonesia Maju! Terima kasih telah menonton!